salam cerdas, salam rahayu buat teman-teman semuanya jangan lupa opi kita tetap berbagi tentang perjalanan hidup ataupun spiritual kita untuk berbagi pengetahuan agar kita semuanya selalu dalam keberkahan dan kemahmuran tidak jemuh-jemuh saya akan selalu memberi motivasi kepada teman-teman semuanya ataupun berbagi tentang apa yang saya dapatkan dalam perjalanan hidup dan spiritual saya siapa tahu bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya agar kita bisa selalu berubah setidaknya lebih dari pada yang kemarin keakhir-akhir ini banyak yang menggali mencari tentang konsep kerejekian dalam hidupnya walaupun sudah punya usaha sudah giat berdoa tetapi belum mendapatkan sesuai yang diharapkan akhirnya tetap mencari-cari lagi cara bagaimana agar bisa mendapatkan sesuai yang diharapkan dalam video ini nanti saya ingin memberi tahu teman-teman soal tata cara bagaimana teman-teman menanamkan program pikiran pancenengan tentunya dilakukan di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat juga makanya jangan di skip tonton sampai habis video ini dan jangan lupa like subscribe dan share cara yang akan saya berikan disini sebenarnya sangat simple dan itu saya harapkan bisa menjadi kebiasaan dari teman-teman semuanya agar kita terbiasa memprogram pikiran kita yang positif yang baik gitu dan cara ini pun tidak perlu dilakukan terlalu lama bisa cukup 5 menit 5 menit tapi harus konsisten dan harus pancenengan barengi juga dengan rasa keyakinan diri yang kuat tekat yang kuat niat yang tepat dan tujuan yang jelas sesuai dengan kebutuhan pancenengan bukan sesuai dengan keinginan jenengan tapi sesuai dengan kebutuhan pancenengan nah cara ini tidak jauh dari konsep yang selama ini saya berikan kepada pancenengan yaitu tentang meditasi bernafasan afirmasi sebenarnya tidak jauh nah teman-teman bisa lakukan di waktu yang tepat kalau menurut saya yaitu di jam 3 jam 2 setengah 3 dan sebelum subuh sebelum jam 4 pagi itu merupakan waktu yang tepat untuk kita membuat permohonan atau menanamkan sugesti pikiran menanamkan program pikiran kita untuk ke depan disini yang harus pancenengan lakukan disaat mau membuat permohonan tetap kita melalui tahap perenungan atau meditasi meditasinya disini nanti meditasi pelepasan jadi untuk sementara sampai lepas semua beban yang ada pada diri sampai bahkan keinginan keinginan sampai sampai lepas setelah itu cari apa yang ingin kamu dapatkan sesuai kebutuhan biar nanti afirmasinya itu jelas jelas dengan permintaannya jadi sampai duduk entah seserah duduknya santai atau gini atau sesuai meditasi gini sampai boleh diam disitu tenang atau ritmo nafas panceng dengan keluar masuk dari hidung semakin berhalus biar seperti tidak bernafas disitu mulai sampai lepaskan satu persatu beban beban sampai dengan pikiran sampai dengan kesadaran sampai sampai lepaskan bahkan nama keyakinan kita agama kita budaya kita itu kita lepas semua sehingga disitu nanti bisa sampai rasakan penyatuan diri sampean dengan alam semesta sampai kembali menjadi jati diri yaitu manusia sejati tanpa nama tanpa agama tanpa budaya tanpa bahasa tanpa tapi tetap menjadi manusia sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa dan disitu hanya sampean dan Tuhan setelah benar-benar sampean rasakan benar-benar sampean selaraskan diri sampean dengan alam disitu sampean baru munculkan kebutuhan panjenengan apa sampaikan ke alam semesta setelah itu tutup dengan afirmasi bisa dengan tarik nafas tahan di perut bisa tahan di dada bisa tarik nafas tahan di kepala bisa dan ucapkan yang menjadi kebutuhan panjenengan yang benar-benar jenengan butuhkan nah itu bisa sampean lakukan setiap malam jam tiga minimal lima menit setiap hari sekali saja nanti sampean bisa rasakan perubahan perubahan pada hidup panjenengan semuanya saya sendiri membuat video seperti ini memotivasi panjenengan semuanya biar setiap harinya kita ada perubahan minimal pola fikir kita kesadaran kita ekonomi kita emosi kita semua harus ada perubahan dalam diri kita silahkan saja dilakukan satu hari sekali jam tiga malam minimal lima menit semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya salam cerdas selamat selamat Terima kasih.